Nah saat ini kita akan melihat anggrek tebu yang sedang mekar Karena ada 4 parian yang sedang mekar ya Oke, kita mulai dari parian yang pertama Oke, kita mulai dari parian yang pertama Anggrek Gramatopilum Spesiosum Atau anggrek tebu atau Giant Orchid Parian yang pertama ini Pariannya totol-totolnya, coklatnya lebih kental Parian ini warnanya lebih coklat Kemudian totol-totolnya agak besar-besar Sehingga warna coklatnya itu mendominasi warna pada tiap-tiap kelopaknya Nah disini ada banyak yang mekar Ada sekitar ada 6 tangkai Ini dapat kita lihat didominasi dengan warna coklat Dan kita berlanjut untuk parian yang kedua Yang pariannya seperti ini Dia agak totol-totolnya lebih kuning Warnanya lebih kuning Kemudian totol-totolnya seperti ini ya Mirip-mirip dengan parian Mirip-mirip dengan parian Panterina Ini dia untuk parian yang kedua Inilah untuk parian yang kedua Parian yang kedua ini Totol-totolnya lebih kecil Sehingga warna dasar yang berwarna kuning itu Mendominasi dari jauh sudah terlihat Terlihat berwarna kuning Untuk parian yang seperti ini Banyak dimiliki oleh kolektor-kolektor Jadi mudah untuk menjumpai Pada anggrek tebu Untuk varian yang demikian Di sini cuma 2 tangkai yang berbunga Untuk parian yang seperti ini Dan untuk parian yang ketiga Parian yang ketiga ini akrab disebut dengan Tebu Panterina Dia warnanya kuning Kemudian totol-totolnya itu lebih kecil-kecil Oke ini dia parian yang ketiga Baik ini dia untuk varian yang ketiga Ini cantik sekali ya Karena mungkin agak jarang Kita melihat untuk varian yang seperti ini Jadi kita milainya cantik Tapi memang benar-benar cantik ya Dan untuk varian yang ketiga ini Akrab disebut dengan Tebu Panterina Nah saya juga gak tahu mengapa disebut Tebu varian Panterina Nah tapi kebanyakan orang menyebutnya Varian yang sepertinya itu Varian tebu Panterina Jadi saya itu seneng sekali Bisa melihat berbagai macam tebu Dengan varian-variannya Dan untuk tebu Panterina Di sini ada 2 rumpun yang bekar Satu rumpun 3 tangkai Yang satu rumpun Yang satu rumpun Atau satu potnya lagi Cuman bekar 1 tangkai Ini dia Varian yang keempat Baik kita lanjut Untuk varian yang keempat Varian yang keempat ini Hampir mirip dengan Varian yang pertama Dia agak lebih coklat Tapi kalau untuk varian yang pertama Coklatnya itu benar-benar kental Ya tapi ini coklat Tapi tidak begitu Warna kuningnya Masih terlihat jelas Untuk varian yang keempat ini Juga ada banyak yang mekar Cuman karena dia mekarnya Lebih dahulu Jadi rontoknya juga Lebih dahulu dan sebagian Ada yang sudah menjadi buah Ini dapat kita lihat Beberapa dari kelopak-kelopak bunga Yang berhasil menjadi buah Jadi tidak semuanya kelopak itu Akan menjadi buah Hanya kelopak-kelopak tertentu saja Untuk varian yang keempat ini Juga banyak dimiliki orang Jadi untuk varian yang keempat ini Merupakan salah satu jenis Anggrek tebu Yang bunganya pada umumnya ya Banyak dimiliki orang Ini ada sedikit tips dari saya Buat sahabat semuanya Penyuka anggrek Khususnya anggrek gramatopilum spesiosum Ingin menambah varian baru Yang sudah ada Kuncinya adalah Belihlah atau orderlah Anggrek tersebut Yang sudah berbunga Jadi jelas-jelas kita mengetahui Bahwa anggrek yang akan kita beli tersebut Adalah sesuai dengan harapan kita Jadi misalkan kita akan membeli Anggrek varian Panterina Pastikan bunga tersebut sedang berbunga Jadi kita tidak salah lagi dalam membeli Karena sudah jelas Apa yang kita lihat Sedang berbunga Dan varian Panterina Jika kita membelinya Dalam keadaan remaja Atau sedang tidak berbunga Atau masih kecil Bisa jadi pas berbunganya Nanti ternyata Tidak sesuai dengan harapan kita Ternyata pas berbunga Bunganya sama Yang kita miliki Di tanaman sebelumnya Kesalahan ini Ketidak sesuai harapan ini Bisa jadi itu adalah Faktor ketidaksengajaan Karena tertukar Atau bisa jadi faktor kesengajaan Karena ada seller Atau penjual nakal Yang memberikan ID atau Menamakan varian tebu Yang akan dijual itu Dengan Tanaman Tebu varian Yang ingin kita miliki Sehingga Ia sebutkan bahwa Ini adalah tebu merah Ia sebutkan bahwa Ini adalah tebu Panterina Dan sehingga kita Membelinya Tapi itu adalah unsur Kesengajaan Yang memang Agar tetamannya Karena disini ada Banyak tangkai-tangkai tebu Dan varian-variannya Aromanya itu sama ya Antara Varian yang satu Dengan varian yang lainnya Aromanya itu sama Hampir mirip-mirip dengan Aroma Melati Jadi karena disini Begitu banyak Yang sedang mekar Itu ya Ada yang sedang mekar Semuanya Ada Ada Panterina Kemudian ada yang Coklat Lebih dominan Kemudian ada yang Seperti ini Jadi Benar-benar menjadi Aroma Atau Parpum Kebun Baik kita kembali lagi Ke tips Untuk Membeli sesuai dengan Harapan kita Yang Kedua tipsnya Adalah Belilah Kepada Seller Atau Di greenhouse Greenhouse Yang amanah Biasanya Greenhouse itu Akan mengucapkan Minta maaf Kemudian Kalau masih ada Stok di Greenhouse Beliau Maka Kita bisa Menukarnya Sahabat Didi Paza Demikian tadi Beberapa varian Dan tips Tentang Anggrek Tebu Atau Gramatopilum Speciosum Channel Didi Paza Channel hijau Tentang tanaman Dan penghijauan Karena tanaman Penuh dengan Inspirasi Oke Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Sampai jumpa Di episode selanjutnya Yeah Tentang 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 Tentang